Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Jer Piosa, hari ini saya mau review sedikit speaker bluetooth yang saya pakai belakangan ini Biasanya untuk mutar musik, juga kadang-kadang untuk main game Oke, ini speaker bluetooth merek robot, dia tipenya RB380 Ini speaker bluetooth, ada baterainya, bisa microSD juga, bisa colokin flash disk juga, dan sudah hi-fi Nah, ini dia Dan ini baterainya 1200 mAh, kelihatan nggak sih? Tuh, 1200 mAh, sudah lumayan besar sih ya baterainya Tuh, ini untuk kotaknya ya, sekilas kotaknya kayak gini Nah, kemudian dalam kotaknya ada apa aja Ada surat-menyuratnya juga Kemudian ada speakernya sudah pasti Di sini ada kabel UX-nya atau kabel AUX Ya, ini dia Ini tapi pendek Kemudian di sini ada, ini untuk kabel, apa namanya, USB untuk ngecasnya nanti Nah, ini untuk ngecas Juga sangat pendek Jadi saya kadang-kadang nggak pakai Saya juga beli sendiri nih, ada kabel UX-nya saya beli sendiri yang agak lumayan panjang untuk dipakai, biar enak Kalau agak pendek kan susah pakenya kalau di handphone atau HP ya Oke, di sini juga ada, kita dapat garansi ya Seperti biasa kalau merek robot itu ada garansinya teman-teman Tapi saya nggak tahu garansinya ini berapa lama sih Nggak tahu sih ya Di sini juga ada petujuk untuk penggunaannya Di sini Oke, langsung kita lihat aja speakernya, ini dia speakernya Tuh, cakep kan bentuknya nggak besar-besar amat Nggak kecil-kecil amat dan bentuknya sangat Ya, mantap lah Ukurannya segini Ini di bagian belakang Ini di sini saya jelasin satu-satu ya Di bagian belakang ini ada Ini tombol power Kalau kita hidupin Tuh, dia bakal nyala Nah, jadi di sini ada untuk charging Untuk ngecasnya di sini Kemudian ini untuk USB Di sini ada slot untuk microSD MicroSD-nya di sini Nah, kalau teman-teman ada nyimpan lagu di memori Bisa colokin langsung kemari Atau flash disk bisa colokin langsung kemari Ini untuk UX Nah, kabel yang ini tadi Ini colokin kemari dan Langsung sambungin aja ke HP Bisa langsung suaranya keluar dari sini Jadi, selain Bluetooth Dia juga bisa via kabel Nah, jadi kalau Bluetooth kan kendalanya Biasanya suara itu agak delay ya Kalau misalnya kita mau untuk main game Biasanya suaranya bakal delay Beda dengan kita mutar musik Kalau mutar musik, delay nggak masalah Tapi kalau kita main game kan nggak seru Kalau misalnya kita udah nembak Terus suaranya belakangan Kan nggak seru Jadi, pakai kabel UX ini Biar suaranya itu nggak delay Nah, di atas itu ada 3 tombol Nih, di atas ada 3 tombol Yang pertama ini untuk mode Kalau teman-teman tekan tahan Dia akan berganti mode Ayo kita coba Kita nyalain dulu Tuh Nah, ini mode Bluetooth Jadi, kalau kita tekan tahan Nah, dia akan ganti mode Nah, ini radionya Nah, jadi Ini adalah tombol untuk Volumenya Jadi, untuk volumenya kita tekan tahan Tekan tahan biar dia Volumenya naik atau turun Ini jadi ada minus Ada plus Di sini Kalau mau Apa namanya Gedikin suaranya Tekan tombol plus Ditahan Dan di sini juga ada Menu untuk Putar dan berhenti Atau pause dan play menu-nya Di sini Tuh Ini juga berfungsi untuk Cari apa namanya Siaran deh Di radio Jadi, selain bisa untuk Bluetooth Untuk speaker Dia juga Berfungsi untuk radio Tuh Malah ada kayak gitu Padahal kita untuk aplikasi AT langsung Untuk memudahkan Jadi, ini untuk Bisa untuk Ganti-ganti Apa namanya Siaran radionya Bukan siaran sih Untuk ganti Apa namanya sih Ya, gitu lah Pokoknya untuk ganti Channel radionya Kemudian ini Kita tekan lagi Kita ganti Kita balik lagi ke Mode Bluetooth Dan untuk koneksi mode Bluetoothnya Gimana bang? Ya, gampang Langsung aja Ambil HP-nya teman-teman Ya, langsung aja Aktifin Bluetooth Kebetulan saya udah Konek Jadi, aktifin Bluetooth Kita cari Perangkat ini Namanya robot Tinggal konekin aja Nih, ada robot Tinggal konekin aja Tuh Oke, kita langsung Coba Putar Videonya Channel Ajar Piosa Oke Di jaringannya Tuh Kita gerain dulu Tuh Cukup bersih ya Jernih Kita besarin lagi Karena selain bentuknya yang mungil Gak terlalu besar Ya, suaranya Bisa online Sampai 15 Paling besar Jadi, teman-teman bisa Kalau online Tentunya teman-teman bisa Mantau CCTV-nya itu Dari jarak jauh Nah, kelebihan dari CCTV ini Bisa mode malam Jadi, CCTV ini tuh ada Mode night vision-nya Atau mode malam-nya Jadi, kalau bisa Nah, kita bisa pause Bisa lanjutin lagi Lampu Dia akan langsung Masuk ke mode malam Jadi, kalau di setting auto Dan Nah, satu lagi Kalau misalnya Di HP teman-teman itu Ada panggilan telepon Teman-teman bisa langsung Jawab pakai ini Jadi, tinggal tekan Tombol yang ini Ini juga berfungsi Untuk ngangkat telepon Jadi, bisa langsung Ngangkat telepon Dari speaker robot ini Mantap sekali nih ya Teman-teman Jadi, ini banyak Fungsinya Dengan harga Kalau nggak salah saya Belinya 120 ribuan Kalau nggak salah saya belinya Saya lupa ya Harganya nanti Saya update aja Harganya di deskripsi Biar teman-teman semua Bisa lihat Kebetulan yang ini Saya nggak pesan online Jadi, saya langsung Pegi ke toko Aksesoris HP terdekat Dengan rumah Jadi, saya belinya Kalau nggak salah sih 120 ribu Nanti buat teman-teman Bisa cari aja Di Apa namanya Kalau toko aksesoris HP Itu jauh dari rumah Bisa Pesan online aja Namanya Speaker robot RB380 Nah, jadi bisa langsung Pesan aja Oke, saya rasa Hanya itu aja Mungkin ya dari Saya hari ini Semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Semoga juga Buat teman-teman yang lagi Cari-cari speaker bluetooth Yang cocok Mungkin Bisa memilih Speaker robot ini Oke, sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa